Halo Dr. Stephanie, aku mau nanya tentang filler bibir nih, kebetulan kan perempuan-perempuan juga banyak banget yang pengen filler bibir. Sebenernya tuh filler bibir bisa buat bibir kita lebih merah gak sih? Iya, jadi sekarang kan lagi ngetrend banget ya filler bibir, karena itu bikin bibir kita jadi keliatan lebih pink. Terus misalnya yang tadinya ada dark lips, karena misalnya kebiasaan merokok dan lainnya itu jadi lebih ternetralisir dan terlihat lebih sehat, gak kering-kering lagi, gak nge-crack, dan jadi keliatan lebih lembab dan sehat. Nah kenapa bisa bikin lebih keliatan sehat? Karena filler bibir itu menambah volume dan terbuat dari hyaluronic acid yang merupakan bahan dasar dari kolagen di tubuh kita. Kalau untuk prosesnya sendiri dok, filler bibir itu sakit gak sih sebenernya? Nah sebenernya sakit atau gak tuh relatif ya, tapi memang sebelum tindakan pun kita akan memberikan krim anestesi di area bibir, sehingga waktu disuntikan filler bibirnya itu gak terlalu sakit lagi rasanya. Selain itu di obatnya sendiri atau di fillernya sendiri sudah dicampurkan ke bahan anestesi lain, sehingga waktu masuk ke dalam kulit itu biasa pasien gak merasakan apa-apa. Biasanya sih yang saya sering denger dari pasien, itu rasanya seperti dinginit semut atau kecepet karet gitu, itu yang paling sering pasien komplain kan sih, tapi sangat tolerable dan biasanya pasien gak mengeluh kalau itu terlalu sakit atau gak tahan sakit. Untuk hasilnya sendiri, apakah dari treatment pertama filler bibir itu udah ada perubahan? Dan kira-kira tuh filler bibir sendiri bertahan berapa lama sih? Kalau untuk tahan berapa lama, itu biasa bertahan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi ada beberapa pasien sih bilang bisa lebih lama ya dari setahun. Apalagi kalau setelah 6 bulan, kita top up lagi dengan filler yang lebih sedikit dari pertama, itu efeknya bisa bertahan bisa sampai 2 tahun lebih gitu. Kalau langsung kelihatannya atau gak, langsung begitu setelah tindakan akan kelihatan bibirnya langsung kelihatan lebih bervolume, lebih sehat, dan lebih pink. Sebenarnya tuh ada resiko atau efek samping gak sih yang perlu kita waspadai kalau misalnya kita habis filler bibir? Jadi memang yang paling sering terjadi ya resikonya adalah kemer, misalnya ada seperti kebiruan atau merah-merah bengkak setelah filler bibir, itu yang paling sering terjadi. Sama tentunya rasa sakit juga. Biasanya sih yang dikatakan pasien sakit banget itu mungkin cuma di beberapa jam setelahnya, lalu biasanya bengkaknya itu bertahan sekitar beberapa hari sampai 1 minggu paling lama. Setelah itu biasanya dia udah hilang sih gitu. Oke, terima kasih dokter Stefania. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.